Kota Depok berhasil keluar sebagai juara pertama kategori umum dalam lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman B2SA tingkat Provinsi Jawa Barat. Atas prestasi membagakan ini, Kota Depok akan mewakili Provinsi Jawa Barat dalam LCM B2SA tingkat nasional. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPP KK Kota Depok Elie Farida mengatakan, kemenangan kali ini merupakan berkat dukungan dari seluruh pihak, mulai dari kader PKK Kelurahan, Kecamatan, hingga Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok. Dirinya menilai, kemenangan kali ini tidak membuat pihaknya berhenti sampai di sini dalam memasyarakatkan menu-menu B2SA. Namun sosialisasi program B2SA akan terus dilakukan di sebelas kecamatan di Kota Depok. Ia juga mengatakan, keberhasilan tim dari Kota Depok kali ini berkat penyajian makanan yang memiliki aspek keanekaragaman dan keseimbangan pangan dalam menu, namun tetap mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Nah, ini dia juara yang kita tunggu-tunggu adalah nilai 78,66. Kira-kira siapa, Bu? Nomor kundian 21. Satu, tiga, selamat beruntung. Tim dari Kota Depok, Soekan, menjadi syarapan Jawa Barat, menjadi juara umum di tingkat nasional. Alhamdulillah, kami berterima kasih. Tentunya sukses di Jawa Barat, kami mengikuti lomba B2SA beragam bergizi seimbang dan aman untuk kategori juara umum pertama. Dan ini pun juga berkat dukungan, doa, support semuanya. Terima kasih untuk Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil, Ibu Kadis, Bapak Camat, Bapak Lura, Ibu Camat, Ibu Lura, dan semua. Terutama peserta dari Kelurahan Cilangkap, terima kasih, hebat, sudah memberikan yang terbaik untuk Depok, unggul, nyaman, rajus. Dan kami siap untuk mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional. Doakan kami ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.